Intro Film Hamka dan Siti Roham Vol. 2 akan segera hadir di seluruh bioskop Indonesia pada 21 Desember mendatang. Film yang disutradarai oleh Fajar Bustami itu merupakan bagian kedua dari trilogi biopik Buya Hamka. Dibintangi oleh Vino G. Bastian dan juga Lodia Sintiabella, film ini menceritakan tentang perjalanan Buya Hamka setelah menjadi penulis dan ulama besar. Memerankan sebagai Siti Roham, Lodia Sintiabella mengaku banyak pelajaran yang ia ambil dari kisah keduanya. Hal senada juga dirasakan oleh Vino G. Bastian yang memerankan sosok Buya Hamka dalam perjuangannya. Kendati demikian, mereka berharap pesan yang disampaikan dari film tersebut bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Lantas apa saja tantangan peran yang mereka dapatkan di saat proses syuting berlangsung? Terima kasih. Rasanya, alhamdulillah semang. Karena ini hasil karya kami yang sudah 5 tahun yang lalu kurang lebih ya. Kemarin volume satunya alhamdulillah kami dapat respon yang cukup hangat dari keluarga Buya Hamka. Itu yang terpenting dan dari masyarakat juga alhamdulillah. Jadi yang kedua ini tayang, tadi kita lihat. Senang sih. Wah ini nih 5 tahun yang lalu gitu. Apa sih kebelian tadi kan katanya sempat ngomong-ngomongan bahwa warganya, judulnya, buka kuatnya, buka kuatnya, buka apa sih kebelajaran, apa yang akan dapat dari mas Vino dapat dari real life-nya mereka gitu loh. Sama seperti yang tadi kita lihat di volume 2. Mas Vino, mungkin. Ya sebetulnya, apa namanya, pelajarannya setiap orang ketika nonton film ini pasti punya masukan yang beda-beda gitu ya. Ada yang melihat tentang rumah tangganya, ada yang melihat dari sisi agamanya, ada yang melihat dari toleransinya gitu. Banyak lah macem-macem gitu. Tapi buat siap pribadi, menjadi sosok seorang Buya Hamka itu, apa namanya, pasti idaman semua orang gitu. Tapi untuk melakukan itu tidak mudah, tidak gampang gitu, butuh perjuangan yang luar biasa gitu dari seorang manusia. Paling tidak dari film ini, kita bisa memberikan bahwa ada loh sosok yang sosok yang luar biasa, yang baik secara alatnya, dan kayaknya bisa menginspirasi banyak orang gitu untuk kalangan kebaikan. Dan Buya Hamka juga perlu diketahui sebagai seorang jurnalis, seperti teman-teman semua gitu, yang memang pekerjaannya menyebarkan berita dari suatu kabar yang biar. Itu lumayan ya, Belen. Kalau guna prostatik itu selama satu hari maksimal itu sebetulnya 8 jam, 8 jam atau 6 jam. Tapi kan kadang-kadang ada masalah teknis, ada hujan, ada apa yang otomatis harusnya kita udah copot, tapi ternyata belum gitu. Yaudah selama masa itu, kalau saya karena pakai gigi palsu, jadi nggak mungkin makan gitu, karena takutnya begitu makan atau gerak, dia krek, kecah gitu, dan itu harus ulang dari awal lagi. Jadi makanya solusinya kita makan makanan-makanan yang cair gitu, kayak misalnya jus-jus itu udah disiapin, atau yang pisang atau apa gitu, bugur, jadinya untuk menjaga stamina dari pagi sampai selesai syuting. Kalau nggak, bisa teler sih, jadi puasa terus gitu. Itu berapa lama kalau boleh tahu? Lama, tapi kan kadang-kadang misalnya syutingnya untuk prostatik ini seminggu, nanti jeda lagi yang periode yang masih muda, nanti jeda lagi. Tapi yang jelas, kalau kulitnya sensitif itu pasti hancur sih, maksudnya entah itu, karena kan keringet nggak bisa keluar, bisa jadi jerawat, bisa jadi apa namanya, kulitnya juga jadi rusak gitu, gara-gara prostatik yang terlalu lamanya, dengan apa namanya, bukannya, kalau mau 100% mungkin susah gitu, tapi gimana caranya biar orang percaya bahwa, bahwa ada perubahan periode dari dia muda, dari dia udah mulai tua gitu. Kan kalau kita lihat di film ini, dari muda, gimana caranya dia luar biasa sekali gitu, membakar semangat untuk bersatu gitu, ke hutan-hutan, apa, dengan suara yang lantang gitu. Tapi begitu dia sudah mulai usia senja, dakwahnya mulai lebih lembut, apa namanya, bicaranya juga lebih lambat gitu. Jadi kita banyak diskusi untuk masalah pace dari actingnya, dari yang cepat gitu, jadi lambat, selok, karena memang usianya, hamka dan setirah pada saat itu memang sudah tua. Kenapa ya bilang? Lumayan sih. Iya, ada dua bulan. Sebulan dua bulan, tapi kan selama kita syuting itu juga kebetulan kalau misalnya di Padang, ada yang bantuin juga ya, ada yang bantuin, dan kalau di Padang terbantu sih, karena masyarakat sekitarnya juga ngomong Minang, jadi kita bisa tanya-tanya. Tapi masalahnya Minangnya tuh bukan Minang yang sekarang gitu, Minangnya tuh Minang yang periode tahun lampau gitu, jadi kadang-kadang kita gak bisa pakai sembarangan improve untuk pakai bahasa Minangnya. Kak Bella, apa yang spesial dari produksi film kali ini, Kak? Kedepannya akan ada follow. Lagi apa ini yang terakhir? Yang spesial, ini film karya dari sosok besar, ya, Mbak? Dari Wihamka, gitu. Dan per-dialognya tuh menurut aku itu sangat mahal banget. Maknanya tuh dalem banget setiap dialognya. Dari cara, jangankan dialognya ya, dari dialognya tuh dalem, dan dari sikapnya juga. Dari sikap anak-anaknya, gimana anak-anaknya itu sangat melindungi orang tuanya. Dari sikap gimana suami istri, dan persahabatan juga sama Amir, itu kayak sangat indah banget, gitu. Jadi ya, itu sih, menurut aku ini film yang mahal. Mahal dalam arti mahal maknanya ya, Mbak. Film karya yang bener-bener maknanya juga sangat dalem banget. Dari yang kayak setiap per-dialog yang Wihamka sampaikan, itu kayaknya kayak tadi aja aku baru nonton vlog, kayak Masya Allah, gitu, seneng, gitu. Ternyata ada sosok yang Masya Allah ya, gitu, sangat mengagum kami sekali. Untuk likes-nya belum. Wulan Guritno dan Shalom untuk pertama kalinya bermain dalam sebuah film horor yang sama, Garapan Sutradara Hanung Bramantio yang berjudul Trinil Balikno Gembungku. Cerita film ini diadaptasi dari drama radio yang begitu populer di tahun 1980-an. Suara rintian Trinil Balikno Gembungku begitu ikonis dan berasal dari toko bernama Mbok Suminten. Di arahnya, popularitas Mbok Suminten menyanyi Mak Lampir dan Nini Pelet. Lantas bagaimana pengalaman para pemain film Trinil Balikno Gembungku? Kayaknya kalau memerankan suatu peran di film apa, aku pasti harus ada pendalaman dan pendekatan ke toko tersebut. Tapi memang aku belum pernah denger drama radio Trinil kan belum lahir ya, gitu. Mau denger ulang bisa nggak sih? Sulit ya, gitu kan. Akhir waktu itu. Itu eranya Mas Hanung. Tahun tua di Mas Hanung. Kita diceritakan, yang sudah dituangkan ke skenario. Seperti tadi sudah disampaikan, semuanya serupa, hanya mungkin diolah lagi untuk lebih pas untuk film kan. Itu drama radio ya, gitu. Jadi, itu tadi nanti kita bisa nikmatin. Era-eranya Mas Hanung tuh yang denger drama radio, kayak tadi kan kebetulan sebelum kesini, aku sempat infus sama suster, biar nggak sakit ya, ramai kegiatan, udah kayak ngerasa mulai nggak enak badan. Dia bilang, Mbak, itu Trinil yang dari drama radio dulu ya, gitu. Ternyata umuran itu, umuran itu lagi, bukan umuran gue. Gitu lah sih itu. Gitu, Wak. Tahu semua kan yang kayak tadi, juga tahu kan, gitu. Jadi, ya itu tadi, mudah-mudahan teman-teman yang dulu menikmati Trinil di radio, bisa menikmati. Dan sekarang karena diolah, dikemas lebih, maksudnya lebih menarik lagi, dan untuk kapasitas film, bisa dinikmati untuk teman-teman yang sekarang dan saat ini, gitu. Mudah-mudahan. Iya, itu dia. Terima kasih. Mungkin tantangnya building character ya, dan Dan apalagi aku sering banget sama Alex juga, jadinya lebih latihan sama Alex, latihan olah tubuh, segala macam. Terus reading, preparasi, kita dari waktu itu, berapa? Dua minggu ya? Kurang lebih. Hah? Enggak kamu sebulan, aku dua minggu. Ya, banyak-banyak omong sama Mas Hanung, itu sih challenge-nya lebih ke pendekatan sama Alex-nya. Karena kan kita sering berapa? Kok senyumnya? Kayaknya pertama kali ya. Pertama kali. Tapi juga gak satu frame, karena kita kan beranin orang yang sama. Nah, itu menariknya. Gitu. Jadi, ini yang jawab aku dulu ya. Iya, mau ulang dulu silahkan. Iya, pertama kali, tapi gak satu frame juga. Iya. Kalau kerja sama, beberapa kali pernah, aku pernah direct dia waktu aku bikin film pendek, atau dia bantuin aku di saat aku bikin film, gitu. Tapi kalau main bareng, ya ini. Pertama kali, tapi juga gak gak bareng. Karena seperti yang tadi dulu ceritakan, kita adalah satu orang gitu. Jadi, insya Allah mau perankan mudanya, Ayu. Jadi, peran yang kita perankan disini namanya Ayu. Yes. Itu menariknya. Jadi, yang ditutupu, nanti pas Baulan dapat, karakternya, Mas Hanung nyari siapa ya, karakter lalu muda. Jadi, ya langsung, ya langsung cocak. Allah udah langsung plak-plak gitu ya. Nah, gitu lagi. Dan ini untuk, kalau melihat sendiri, di proyek ini, keseruannya sedikit dong, boleh diceritakan kemarin. Pas syuting. Teriwo ya, kalau buat peran aku. Prosesnya panjang, kalau buat aku, karena kan, emm, tuh kan ya, kalau mau cerita bingung ya, karena, Spoiler ya? Iya, spoiler. Ehm, jadi Ayu ini memang diceritakan hidupnya dari A to Z. Dari muda, sampai menikah, punya anak, sampai akhirnya. Iya. Nah, sampai akhirnya nanti saya akan ditonton sendiri, akhirnya itu apa. Ehm, kompleksnya adalah, ehm, eh maksudnya keseruan judi film ini, ehm, pada saat, ehm, seterusnya itu. Karena kan membutuhkan, hehehehe. Nanti sabar. Nanti saya juga bingung nih. Tari trialkan, mungkin nanti bisa. Jadi dari pre-production, persiapan, tuh kan juga, ada, yang harus dilakukan selain reading, itu pasti, pendalaman karakter itu pasti, pemahaman skrip itu pasti, tapi ada hal-hal lainnya yang, mesti dilakukan untuk, mewujudkan si peran Ayu, seterusnya ini. Yes, itu dia. Nanti seterusnya kita bisa lihat di official trailer abis ini ya. Iya. Siang, baulantri. Makasih itu. Ehm, em, 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 ya pasti seneng, em, em, sebenarnya ini kan juga bukan film pertama aku, tapi ini film ke-2 aku bersama-sama kan, dan juga ini pertama kali aku dapat dipercayakan peran utama untuk, apa, project ini yang aku sangat-sangat bersyukur dan juga kayak yang tadi aku bilang pasti ada challenge-nya tersendiri, tapi aku lebih merasakan aku bersyukur banget dan hati banget bisa diajak dan diberi kepercayaan untuk memerankan peran yang sebegitu kompleksnya di film ini. Dan karena, to be honest juga, em, em, sebenarnya dari dulu aku pengen banget meranin peran yang kompleks kayak gini dengan cerita yang berat dan susah. Ehm, jadi aku benar-benar happy dan, ya pokoknya happy aja sih dan akhirnya dapat peran ini. Cuma yang gak aku expect adalah ternyata peran yang aku inginkan selama ini itu dibuat di dalam film horror. Iya, jadi apa, menarik juga buat aku karena ini pertama kali, terus juga Mas Hanu setelah sekian belas tahun, tujuh belas tahun baru bikin horror lagi. Jadi, ee, benar-benar experience yang sangat unik dan menyenangkan. Ehm, kebetulan ini sama-sama film horror pertama kita. Ehm, kenapa kita ngambil? Pertama karena emang didirect oleh seorang Hanu Gramanjo, terus ini diadaptasi dari suara radio yang dimana kita berdua belum lahir, tapi mediumnya berbeda dituangkan dalam visual film. Dan dalam versinya Mas Hanu kan, krimil ini bukan dari versinya si drama suara radio. Terus ketika kita dapat script, wow, ternyata layernya banyak sekali di sana, apalagi karakternya Carmela. Sangat kompleks, ada layer di dalam layer, ada plot twist di dalam plot twist, terus benar-benar berat karakternya Rara ini. Terus karakter saya sangat bertolak belakang juga dengan, saya pribadi, dan sebagai karakter bridging, untuk pembuka konflik diantara karakter Carmela dan karakternya Ulan Buritmo. Jadi ketika baca skripnya udah jatuh cinta, terus tidak reaksa sama Mas Hanung, jadi nggak ada alasan untuk kita berbuat, kita pun tidak ambil. Istri presenter kondang Ruben Onsu yaitu Sir Wenda Tan, rupanya mempunyai cara unik untuk mendidik sang buah hatinya di rumah. terlebih kedua anak perempuannya yang masih kecil. Ia menerapkan sistem poin untuk memacu kerajinan, serta kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Poin-poin yang telah terkumpul, kemudian bisa mereka tukarkan untuk mendapatkan berbagai macam bentuk hadiah. Dirinya menerapkan sistem poin tersebut bertujuan untuk membentuk pribadi sang anak agar mempunyai rasa tanggung jawab. Ia mau balet tanggal 17 ini. Nah, kalo misalnya 17, terus terakhir kalo kita pergi lagi, nempel banget ya gitu. Dan sebenernya kalo buat pergi... Tanggal 16 lagi? Ya makanya kadangnya tanggal 16 kita pergi. Ini diundur jadi tanggal 17. Cici Amaniya tuh oleh balet di Singapura. Jadi kita kesana, tapi kebetulan ayah kan ada kerjaan di sini. Jadi gak bisa nemenin. Jadi anak-anak bareng sama aku, kesana ke Singapura. Ayah di Jakarta kan ada syuting. Gak bisa ikut gitu. Bukannya gak mau bareng ya guys. Bukannya gak mau bareng ya guys. Tapi masalahnya kan emang... Sibuk ya? Lagi ada pekerjaan, dan lagi bangun rumah juga ya kan. Jadi ya kita harus tau gimana. Dan emang kesana itu, dalam rangka bukan jalan-jalan, tapi Cici Amaniya. Ada perfum. Ada perfum balet di sana. Jadi dia ada bootcamp gitu, 3 hari. Terus ada perfumnya juga. Ya itu pertama kali Cici akan tinggal di sana. Maksudnya... Tinggal di sana? Karatina kali? Maksudnya bukan karatina. Dia tuh kayak di asrama gitu. Jadi dia gak pulang bareng kita nanti. Sekolah itu gimana sekolah? Sekolah? Orang 3 hari. Ya kan dengerin. Bootcamp, bootcamp, bootcamp. Jadi dia di sana, dia gak pulang ke hotel bareng nama kita. Dia nginep di asramanya gitu. Tapi Tania balik gitu. Padahal baletnya kan sama gitu. Tania balik. Cicinya gak stay di sana 3 hari. Terus mereka ada perfum kan. Itu pertama kalinya Cici stay gak. Gak bareng nama kita gitu. Aku juga deg-degan banget. Makanya aku tetep stay di sana gitu. Jadanya kan berapa lama itu? Ampe tanggal 23. Sebulan. Ampe tanggal 23. Ampe tanggal 23. Ampe tanggal 23. Jadi kan kalo akhir tahun mau pergi lagi. Kayak deket banget gitu. Terus udah kayak gitu. Jujur nih kalo misalnya kayak lagi hari raya. Sebenernya aku tuh rada-rada kesulitan kalo mau ajak liburan. Karena kita tuh sekali pergi rame gitu. 30 orang. 20 orang. Masih di Jakarta. Di Jakarta. Terus kan dia juga ada nyanyi. Terus udah kayak gitu ayah juga ada syuting gitu. Jadi lebih baik di sini. Persiapan Natal? Persiapan Natal yang pun? Tradisinya juga. Persiapan Natal. Gakutanya tim aku ya. Ya kita makan-makan aja di rumah gitu. Jadi mereka yang udah mempersiapkan. Kadang kan kayak dekor atau apa-apa gitu. Minimal ada dekor-dekornya. Aku lupa tahun ini temanya apa gitu. Menyiapkan kado buat anak-anak pun. Mungkin Onyo juga nyiapin kado untuk Cici dan Nia. Kalo kado sebenarnya. Ayah gak bisa. Kalo Cici dan Nia itu. Kado nya itu harus diajak gitu. Kayak misalkan kemarin aku. Ya yu yang pilih sendiri mal. Karena kalo ayah pilih itu. Mereka udah langsung tiba-tiba ngomong. Ayah udah ada mana gitu. Jadi zonk jadinya kan. Mau gak mau. Ya yu yang datang ke malam ayah. Iji namanya Bunda. Kita jalan ke malam ayah pilih gitu. Jadi kalo misalkan ayah pilih. Ntar dibilang ada, ada, ada gitu. Jadi yu yang pilih sendiri. Tapi jalan. Oh ya dikurangin aja poinnya. Jadi mereka ada poinnya sendiri gitu. Terus mereka kayak nanya. Kenapa onyo gak ada ya? Onyo kan umurnya udah berbeda kan gitu. Jadi aku lebih mengajarkan kayak. Mereka lebih kecil. Tapi mereka kayak. Lebih ada tanggung jawabnya aja gitu. Dan mereka mengerti. Kalo misalnya mau dapetin sesuatu tuh harus usaha. Jadi mereka juga bisa kalkulasi sendiri. Kalo aku ke mal sendiri. Jadi poinnya dikuranginnya lebih banyak. 2000 gitu. Tapi kalo misalnya Thalia dan Thania. Berdua gitu. Mereka sharing poin. Jadi aku ngajarin mereka gimana sharing juga. Jadi ya. Kadang kan yang namanya. Saudara ya suka. Berantem-berantem kecil. Iseng-isengan gitu. Jadi aku mau ngajarin mereka gimana sih caranya. Supaya sharing gitu. Bun anak emang coba dilatih mandiri. Suka nyuci piring sendiri. Seperti apa Bun. Dari Onyo, Thalia dan Mia sendiri. Ya maksudnya aku harus. Tau kalo misalnya. Emang lagi gak ada orang. Ya harus bisa kerjain semuanya sendiri gitu. Walaupun kan Mia. Baru cuci. Aduh aku encak. Aku sini ya. Kecil-kecil udah encak. Mana ada anak kecil encak. Aku lagi gitu. Onyo sendiri gimana? Coba mandiri di rumah. Nyuci piring bareng-bareng juga sama adik. Ya kalo aku. Kalo nyuci piring tuh gak mau kayak. Ya gimana? Cuci aja piring. Habis makan ya cuci piring sendiri gitu. Habis makan cuci piring sendiri. Terus lebih serunya lagi kalo misalkan abis makan. Barang-barang sama diodede. Misalkan bertiga itu. Terus cuci piring bertiga. Wah itu seru banget. Serunya. Kalo aku takutnya itu piringnya jatuh itu. Pecah. Itu doang aku takutnya. Karena takutnya itu kalo udah cuci piring tuh. Wah aksi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.